Ya, kita mulai dulu Jadi Sebelum kita ke modul 4 Saya akan menerangkan dulu Z-tabel Ini yang ada di buku Sudah dibaca ya Sudah dibaca atau belum? Ya Jadi Z-tabel itu digunakan Di sini ya Untuk mencari probabilitas dari suatu Distribusi normal baku Ya Apa itu distribusi normal baku? Yaitu suatu distribusi normal Ya Yang mempunyai Rata-rata Masih ingat ya rumusnya rata-rata Itu Sama dengan 0 Mu-nya sama dengan 0 Rata-rata Min-nya sama dengan 0 Kemudian Probabilitas dari Suatu distribusi normal Jadi nanti Distribusi normal itu gambarnya Seperti Apa ya Seperti Gunung gini Kemudian nanti Ada min-nya Itu Di 0 Min-nya itu di tengah-tengahnya Ini 0 Nah kemudian Probabilitas adalah Luas area dari kurva tersebut Ya Nah kemudian Karena distribusi normal itu adalah Apa ya Simetris bentuknya Seperti gunung gini Nah Di tabel set Tabel set Semua Bag Bag modul ya Kalau enggak salah Tabel set Di modul itu Halaman Ada di lampiran Halaman Sebentar Halaman Halaman 4.33 Ya benar Ini mbak Mbak Iis benar Halaman 4.33 Ini kita Tabel set Kalau yang enggak Enggak ada bukunya Ini nanti Langsung Nah Kemudian yang ada di buku itu Cuman separuhnya saja 50%-nya saja Maksudnya apa Jadi tabel set Itu merupakan Probabilitas dari Distribusi normal Cuman Yang di sisi Positifnya saja Jadi yang saya arsir ini Ini saja Ya Ini kan 0 Ini kan Positif ya Yang kesana Negatif Nah Tabel set itu Cuman separuh ini saja Misalnya Ini Ada pertanyaan Contoh Berapa luasan Ya Jika Z Z-nya Di antara 0 Dan 2,46 Ya Ini nya 2,46 Dari Tabel set Ya 2,46 Ini Saya Yang sebelah kiri Ya Kolom yang paling kiri Saya cari yang 2,4 Ini 2,4 Ya Setelah 2,4 Sisanya kan 0,6 0,6 0,6 Itu di Atasnya Ya Jadi di Row yang paling atas Jadi yang 2,4 Jadi yang Apa ini Sat Satuan dan Satu angka di belakang Koma Itu di Tabel yang paling kiri Dan sisanya Yaitu yang 2 angka di belakang Koma Itu di Paling atas Nah Dari tabel Ya Itu ketemu 0,4931 Benar ya 0,4931 Sudah dilihat Di lampiran 0,4 Ya Itu artinya apa Jadi Luasannya Mulai 0 Sampai 2,46 Yang di Arsir Hijau Ini Ya Yang di Arsir Hijau Ini Adalah 0,4931 Ya Sekarang Pertanyaannya Berapa Luasan Jika Z Lebih Dari 2,6 2,46 Artinya Apa Luasan Jika Z Lebih Dari 2,46 Berarti Yang luasannya Adalah Yang Ini Yang tadi kan Di dalamnya Ya Yang hijau Itu Nah Sekarang Kalau yang Lebih dari 2,46 Berarti Yang Saya Arsir Adalah Yang Bagian Kecil Ya Kemudian Untuk Distribusi Normal Ya Probabilitas Distribusi Normal Satu Utuh Ini Satu Apa Ini Anggap Satu Kurva Ini Nilainya Adalah 1 Sehingga Kalau Separuhnya Berarti Nilainya Adalah Setengahnya Ya 0,5 Berarti Luasan Yang Disini Ya Yang Tadi Itu Kan 0,4931 Ya Berarti Luasan Sisanya Adalah 0,5 0,5 Dikurangi 0,4931 Bener Ya 0,0069 Hasilnya Ada Ada Pertanyaan Sampai Sini Ada Pertanyaan Tidak Tidak Antara 0 Dan 0,46 Yang Hijau Saya Lihat 2,46 Jadi Aslinya Yang Tabel Ini Adalah Daerah Yang Luasannya Mulai 0 Sampai Batasnya Berapa Saya Lihat 2,4 Saya Ambil Dari Yang Kolom Paling Giri Kemudian 0,06 Itu Yang Paling Atas Ketemu 0,4931 Sehingga Luasannya Adalah 0,04 931 Kalau Yang Dicari Itu Adalah Daerah Ini Berapa Luasan Jika Z Lebih Dari 2,46 Yang Ini Yang Perhatikan Ya Yang 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 Ijo Ini Yang Lingkar Ini Berapa Luasannya 0,5 Ya 0,5 Dikurangi 0,4931 Hasilnya Seperti Ini Ada Pertanyaan Apakah Ujiannya Nanti Ada Tabelnya Ya Kalau Misalnya Diperlukan Ya Jadi Tidak Mungkin Dihafalkan Kalau Tabel Z Ada Tabel T Itu Biasanya Kalau Di Statistik Itu Disediakan Dan Jangan Lupa Harus Bawa Kalikulator Ya Karena Nilainya Koma Koma Tidak Mungkin Kalau Menghitung Pakai Apa Namanya Pakai Cara Biasa Pakai Perkalian Pakai Kertas Gitu Tidak Mungkin Selesai Dan Bawanya Bawa Kalkulator Yang Sientifik Ya Jangan Pakai Kalkulator Belanja Kalkulator Belanja Cuma Ada Plus Minus Bagi Kali Nah Itu Tidak Selesai Selesai Soalnya Nanti Ada Pangkat 2 Akar Nah Itu Jadi Harus Pakai Kalkulator Yang Sientifik Ya Kalau Tidak Punya Ya Pinjem Pokoknya Nanti Kalau Ujian Harus Pakai Kalkulator Yang Bagus Tapi Tidak Boleh Membawa Smartphone Smartphone Atau Apalah Yang Pokoknya Yang Kalkulator Boleh Apa Apa Ini Ada Pertanyaan Dari Mbak Dwi Apakah Arti Dari Angka 2 Angka Di belakang Komah Itu Yang Angka Gron Untuk Mencari Tabel Set Apa Ini Angka 2 Apakah Arti Dari Angka 2 Ya Yang Jadi Yang Ini 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 Kan Yang Disini 2 4 Sisanya Berapa 0 6 Dicari Yang Kesini Itu Ya Dicari Di Atasnya Ya Nanti Sekalian Nah Ini Coba Tolong Dikerjakan Dulu Ya Saya Kasih Waktu 5 Menit Berapa Luasan Jika Z Ya Antara 0,57 Sampai 2,46 Jadi Yang A Itu Gambarnya Adalah Seperti Ini Antara 0,57 Ini 0 Ya Berarti Ini 0,57 Anggap Seperti Itu Yang Disini 2,46 Berarti Yang Di Arsir Adalah Yang Ini Batasnya Kemudian Kurang Dari 1,76 Maksudnya Apa Ini 0 Disini Min 1,76 Kurang Berarti Yang Di Arsir Adalah Yang 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 Sini Kurang Dari 2,37 Berarti Yang Di Arsir Adalah Ini Misalnya 2,37 Ini 0 Berarti Yang Di Arsir Adalah Yang Disini Ya Dicoba Dulu Saya Kasih Waktu 5 Menit Kurang 10 Menit Jadi Antara 0,57 Sampai 2,46 Kurang Dari Min 1,76 Dan Kurang Dari 2,37 Ya Silahkan Dikerjakan Dulu Dari 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 Dari